What's up man Gare balik lagi di channel Arief King temen-temen ya dan kali ini gua lagi jalan-jalan ke Depok temen-temen ya jadi gua pulang nih temen-temen ceritanya ya tadi gua habis nganter barang ke tempat temen gua dan sekarang jam 0046 kurang lebih jam 0046 temen-temen dan untuk perjalanan kali ini gua ditemani dengan oli samping total Grand Prix 2T temen-temen ya tapi yang versi jadul kayak gitu ya ya sebelumnya gua mohon maaf banget buat review oli samping gasoli evolutionnya belum bisa gua upload temen-temen karena gua masih sangat sibuk temen-temen ya karena bikin video review sama ngevlog motovlog kayak gini lebih sulit bikin video review temen-temen baik dulu ya jadi mohon maaf untuk jadwal uploadnya mungkin agak tertunda sedikit lebih lama temen-temen ya Oke jadi disini gua mau sedikit cerita aja temen-temen tentang pemakaian gua bersama total Grand Prix ini jadi gua pakai oleh total ini kurang lebih udah seminggu lebih sehari mungkin ya tapi jarak tempuhnya sudah berkilo-kilometer temen-temen kurang lebih udah hampir 500an kilometer ya kurang lebih ya karena gua kemarin itu sempet PP Indramayu Sunter temen-temen ya jadi dari Sunter ke Indramayu aja udah 180an kilometer kemudian PP balik lagi ya terus di rumah juga gua sempet pakai kurang lebih lima hari dan itu juga kalau gua total-total sih pemakaiannya udah sekitar 500 km temen-temen jadi setelah video ini nanti gua rilis video motovlog ini nanti akan gua susul dengan apa namanya cek asap terus kerak mesin dan lain-lain temen-temen jadi pemakaiannya sudah selesai kayak gitu ya temen-temen ya jadi kita nanti lanjut oleh samping lain kayak gitu kemudian untuk performanya ya ini kemarin kebetulan kan karena gua pakai buat jarak jauh jadi gua itu pakai oli ini dengan setelan basah temen-temen ya setelan basah-basah banget kenapa gua bilang basah banget ya memang sih pada prakteknya gua tuh cuma nyampurin 10 ml per liter bensin nah itu temen-temen ya gua kasih segitu itu di motor gua udah mbelebek temen-temen udah mbelebek jadi kalau pas mesinnya dingin itu memang dia gampang nyala memang gampang nyala tapi kayak ini mbelebek gimana sih di gas tuh berat gitu kalau mesinnya masih dingin kayak gitu itu untuk yang setelan 10 ml per liter bensin nah sebelumnya lagi gua pernah kasih setelan itu 5 ml per liter bensin nah itu baru pas tuh tenaganya enak terus juga mesinnya enak juga temen-temen enggak mbelebek lah kayak gitu itu dua setelannya ya jadi kalau gua simpulin sih kalau mau enak setelannya optimal itu ada di 5 ml per liter bensin 5-7 lah karena kalau dikasih 10 ya mbelebek pas mesinnya dingin doang cuma kalau sudah panas ya enak kayak gitu temen-temen ya dan untuk performanya performanya oli ini enak banget oli ini enak banget ya lembut ya enteng ya segala macem pokoknya kalau dibandingin sama total-total yang sebelumnya kan gua udah review total high performance 500 2t terus total apa sih tuh yang jadul itu yang lama sebelumnya gua review itu itu juga enak kan daripada dua oli itu oli ini masih jauh lebih enak lagi temen-temen ya gitu total 500 aja itu udah enak banget menurut gua ternyata abangnya ini jauh-jauh lebih enak lagi dan bisa gua bilang sih masuk dalam kategori next level ya temen-temen ya kayak gitu mungkin nanti masuk ke dalam 10 besar atau 5 besar lagi temen-temen karena ini oli enak banget kayak gitu nah ini kan karena dari awal gua gua makanya udah setelan basah ya jadi gua belum tahu nih setelan standar nih performanya seperti apa kayak gitu temen-temen ya nanti mungkin habis ini gua kan nanti isi bensin dulu nih Nah itu baru sekalian ngetes performanya dengan setelan standar doang temen-temen ya kayak gitu karena gini temen-temen ya ini kan kemarin gua jalan dari Jakarta Indramayu setelan basah itu gua isi bensin 6 liter nah balik ke sini dari Indramayu ke Jakarta ke Sunter itu gua isi 6 liter dari Indramayu pas bensin habis bener-bener posisi gua res di Indramayu gua isi 6 liter dan sampai Jakarta sampai Sunter tadi pagi itu itu bensin masih utuh kemudian dari Sunter ke Depok gua main ya itu kurang lebih gua hitung-hitung tadi gua lihat di map jaraknya 40 km dan sekarang gua posisi balik ini masih belum habis temen-temen masih belum habis jadi kita lihat lagi kita lihat aja nanti ini habisnya sampai mana temen-temen ya tapi setelah gua hitung-hitung tuh 180 ditambah 40 km itu 220 km bensin gua 6 liter belum habis temen-temen belum habis ini real story ya temen-temen ya true story ini cerita beneran nih gua nggak bohong nih itu kesimpulan yang yang dapat gua ambil adalah bahwa karena tenaga dari olisamping ini enak banget dan gua juga nggak betot-betot gas yang aneh-aneh ya ya langsam aja begini temen-temen itu ya bikin hemat bahan bakar temen-temen hemat banget bahan bakarnya bikin irit bensin terus apa ya irit olisamping juga temen-temen kayak gitu ya emang ini salah satu kelebihan yang paling gua suka dari olisamping ini temen-temen ya tenaganya tuh enteng banget tapi gua belum sempet ini temen-temen belum sempet nge-review top speednya karena kemarin kan beberapa hari tuh hujan hujan terus jadi gua nggak berani takut ada insiden kan daripada resiko yang mendingan gua ini aja nih gua pakai jalan biasa nah tapi ya tapi sempet gua ambil jalan top speed pas jalannya siang dan nggak hujan itu jambakannya sih gua akuin memang lebih enak daripada si olisi total yang sebelum-sebelumnya tuh jauh lebih enak kayak gitu men jadi oleh ini ya udah enggak enak banget lah temen-temen enak banget dibawah enteng di atas juga enteng banget udah perfect lah dan kalau kalian mau nyari olinya mungkin bisa dicoba temen-temen ya link pembeliannya ada di deskripsi nanti gua cantumkan temen-temen dan menurut gua walaupun harganya 100 ribu dengan performa seperti ini menurut gua masih masih sangat-sangat worth itu temen-temen bahkan berdua ya oleh ini bisa gua bilang lebih enak daripada motul lebih enak dari motul karena oleh ini all rounded temen-temen jadi di bawah ya enak di atas ya enak dan enaknya itu bukan cuma buat gaspol doang buat santai itu enak temen-temen jadi kita buat jalan santai begini nih enak efeknya ya bikin hemat bat bakar hemat oli dan lain-lain kayak gitu temen-temen ya tapi minusnya stoknya terbatas kayak gitu jarang yang jual kayak gitu temen-temen tapi sih overall sih gua seneng banget pakai ol ini bikin kecanduan banget bikin nyaman gitu nyaman banget karakternya mirip kayak orange racing mirip kayak si LRF pas pakai setelan standar mirip banget lembut gitu kalau sama KR sih menurut gua KR setelan optimal ya KR02 itu oh ya inilah tarikannya masih lebih enteng ini dikit temen-temen menurut gua ya lebih enteng ini entengnya tuh ini entengnya lebih lebih ringan gitu jambakannya pun lebih berisi kayak gitu men ini gua lewat keramat jati nih pasar gua lagi musim duren kayaknya ya banyak banget duren ini gua sebenernya bisa aja ngebut-ngebut temen-temen tapi males gitu enakan nyantai begini jadi nggak nggak apa ya nggak kemerungsung nggak nafsu gitu naik motornya santai aja kan bagian nyantai juga nyampe kok ada saat-saat gua ngebut ya untuk kejar waktu tapi kalau kayak gini kan nggak ada waktu yang harus gua kejar enggak ada momen yang harus gua kejar jadinya ya santai aja men gua malah lebih suka naik motor begini nih konstan aja stabil ini orang laku sini hidup mulu nih oke teman-teman mungkin segini aja vlog dari gue temen-temen ya sekalian ngasih bocoran bahwa nanti gua akan nge-review oleh samping total high performance eh total telepon total Grand Prix 2T nanti buat yang masih penasaran seperti apa lebih detailnya akan gua ceritakan di video full reviewnya temen-temen kemudian lihat juga nanti saksikan juga review asap dan juga kerak musimnya temen-temen jangan sampai ketinggalan ya kayak gitu ya temen-temen ya oke tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi seperti kayak biasanya temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya temen-temen selamat menikin